Intro Beralih ke informasi yang minta pilihan pemirsa di mana PT XL Aksiata TBK atau XL akan membeli dan mengambil alih serveko dan menyewa jaringan dan fasilitas milik PT Linknet TBK atau LINK dengan total nilai transaksi mencapai 12,94 triliun rupiah di mana transaksi afiliasi dilakukan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan lebih efisien karena Aksiata Investment Indonesia sebagai pengendalai XL dan Jukali Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Fek Indonesia PT XL Aksiata TBK atau EXCL akan membeli dan mengambil alih dari link-in semua hak dan kepentingan dalam dari dan atas serveko senilai 1,87 triliun rupiah Selain itu, EXCL juga akan menyewa jaringan HFCFTTH atau fasilitas milik link dengan jumlah potensi pembayaran biaya sewa sebesar 11,07 triliun rupiah sehingga total nilai transaksi mencapai 12,94 triliun rupiah Apabila mengacu pada laporan keuangan EXCL per 30 Juni 2024 total ekuitas perseruan tercatat di 26,9 triliun rupiah sehingga nilai transaksi dengan link tersebut setara dengan 48,11% terhadap total ekuitas Transaksi afiliasi yang dilakukan EXCL ini bertujuan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih efisien dan sinergi atas strategi bisnis karena siata investment Indonesia SDMP HD sebagai pengendali EXCL dan link Manajemen EXCL menyampaikan kejauh ini pasar layanan Fixed Broadband atau FBB dan Fixed Mobile Convergence atau FMC di Indonesia menjanjikan peluang bisnis yang sangat besar Selain permintaan layanan yang terus bertumbuh tingkat penetrasi FBB juga masih rendah dibandingkan dengan sebagian negara di Asia Tenggara Untuk merespon tingginya peluang permintaan pasar terhadap ketersediaan layanan FBB dan FNC berusaha memutuskan untuk melakukan pembelian bisnis Residensial Linknet Secara teknikal pemirsa di pembuka perdagangan sesi pertama pagi tadi SAM XL dibuka flight kemudian bergerak di zona merah menyentuh ke level terendak intraday hari ini kemudian berbalik arah mengalami penguatan namun memasuki perdagangan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa pergerakan intraday-nya untuk XL di sepanjang perdagangan hari ini Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2270 dibuka flight posisi ini sama dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya Kemudian beberapa menit pasca pembukaan posisi XL langsung bergerak di zona merah dan menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 2250 Pasca menyentuh ke 2250 Pembalikan arah signifikan terjadi untuk SL berbalik arah ke zona hijau mengalami penguatan signifikan hingga ke 2320 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini 10.30 penguatan lebih ke arah terbatas pada pukul 12 sesi pertama siang tadi ditutup menguat di 2290 penguatan lebih ke arah terbatas di pembukaan sesi kedua di 2280 posisi saat ini bergerak flat posisi sama di 2280 menguat di 0,44% 2320 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini Kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham XL di beberapa bulan terakhir dapat anusiasikan grafis di layar televisi Anda Pemirsa di perdagangan April tepatnya di 17 April XL diperdagangkan di 2120 kemudian di 13 Mei ini mengalami penguatan yang cukup signifikan 2610 level intraday tertingginya dalam 6 bulan terakhir Juni dan Juli lebih cenderung tertekan Pemirsa di Juli di 2270 Agustus di 2080 dan pembukaan sesi kedua hari ini di 2280 dan level yang sama di beberapa menit dalam penutupan sesi kedua hari ini Kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada Kita beralih ke grafis selanjutnya Yang pertama posisi dari indikator price to ending ratio-nya ada di kisaran 14.67 kali PSR-nya di 0.88 kali PBV-nya di 1.12 kali dan PCFR-nya di 1.47 kali Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan nanti tak ketinggalan sam-sam pilihan apa saja yang direkomendasikan Kami akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!